Dan saya berterima kasih Walaupun saya di kalahkan dua kali Rupanya kalian yang kalahkan saya ini rupanya ya Baru aku tahu ini kalian yang kalahkan aku ya Tapi waktu itu pun Tapi waktu itu pun Dua kali di kalahkan Tapi dua kali saya waktu itu Pak Jokowi datang ke saya Dia kalahkan saya Tapi dia yang datang ke saya Di negara barat biasanya Yang kalah Yang telpon atau yang datang kepada yang menang Memang ilmu orang Solo ini luar biasa Memang dalam sejarah budaya di Indonesia Solo Jogja itu selalu Melahirkan pemimpin-pemimpin Aku darahnya baju emas Ke Solo kira-kira berapa? Sekarang dengan jalan baru mungkin cepat Setengah Setengah baju emas Setengah Minahasa Jadi saya termasuk Orba dan Orla Jadi satu Saya orang baju emas Dan saya orang langwan Jadi Orba Orla Jadi disitulah saya Ingin selalu Rekonsiliasi Ingin selalu bersatu Jadi Saya waktu itu mengatakan Waktu Pak Jokowi datang ke saya Ya Saya katakan kepada Pak Jokowi Pak Bapak telah menerima Mandat dari rakyat Saya akan Mengakui Dan saya akan Menghormati Mandat tersebut Karena Ini kata-kata saya Pak Jokowi masih ada Boleh di cek Karena saya yakin Dalam hati Bapak Bapak itu Merah putih Dalam hati Bapak Bapak Pancasila Dalam hati Bapak Bapak NKRI Dan Bapak akan Bekerja dan berjuang Untuk rakyat Karena itulah Saya hormat Dan saya Akan datang pada saat Pelantikan Pak Jokowi Dan saya hadir Di pelantikan Pak Jokowi Yang pertama Dan saya hadir lagi Pelantikan yang kedua Dan Saya diajak Untuk bergabung Dan Akhirnya Saya Setuju Saya bergabung Dan setelah saya bergabung Saya bekerja Di dalam kabinet Saya saksi Bahwa Pak Jokowi Sungguh-sungguh Bekerja Untuk seluruh rakyat Indonesia